Ada pertanyaan? Gak usah tanya-tanya, like, subscribe Arnold Purnomo kehadapmu Ini adalah menu garlic butter prawn Oke, welcome back to my channel Arnold Purnomo Dan juga welcome back to my house, my home Akhirnya udah begitu lama Di rumah sekarang Bisa ngebikin YouTube di dapur Bikin resep-resep, bagi resep-resep ke kalian semua Hari ini saya akan membuat resep, satu resep Ini adalah menu yang kita jual di Mangkoku Sangat mudah, sangat gampang Bahan-bahannya bisa kalian cari di rumah Di supermarket Ada udang Kita pakai udang Bawang bombay Butter Mentega Bawang putih Kaldu Saya gak bohong, ini kaldu instan Gampang, murah, praktis Terus ada daun bawang Dan daun parsley Oke, pertama-tama kita akan membuat sausnya sendiri Sausnya itu terbuat dari bawang bombay Garlic, dan juga butter, dan juga stok Oke Bawang bombay Bawang bombay Itu gak, gak ribet Habis masak itu gak ribet dibuang Oke, bawang bombay Kita pakai Kita buang Sampah bagian sini Bagian ujungnya Di slice Kalian banyak yang komplain, komen Kalau misalnya, oh kalau masak semua di depan dirapiin ya Jadi bahan-bahan ini saya taruh di samping Supaya nanti kalian gak banyak bacot Gak bisa lihat masaknya gimana dan lain-lain Ini udang Nanti tips and tricks buat udang juga Kaldu Oke Bagian akarnya Buang juga Dibuang, dibuang Pen Panci Nyalain Kasih minyak sedikit saja Gak usah banyak-banyak Karena kita membuat garlic butter ya Garlic butter itu adalah mentega Saus, pakai saus mentega Jadi nanti akan berminyak Dibisi ya Bawang bombay Potong, slice Tipis-tipis Gak nangis kan? Gak keluar air mata kan saya Itu ada tips and tricks-nya juga Chef, kok bisa bawang bombay Ngotong bawang bombay Gak nangis Kok bisa ya? Gitu Bawang bombay Sel tipis Masukkan saja Bisa di-zoom in juga Kalau mau Dilihat Api mulai besarin Dibesarin Bawang bombay Kita akan masak Slow Low temperature Nice and slow Gak terlalu panas Lagi itu masak Dibersih dulu Masaknya di api medium Ya Kalian pada tanya di Youtube juga Kadang-kadang Itu gak ada apinya ya Memang gak ada apinya Ini namanya elektrik Udah zaman sekarang tuh pakai elektrik Gak pakai gas Yang perlu ngegas itu komen-komen aja gitu Oke, api kecil Medium Setelah itu Satu bawang bombay Saya pakai 5 6 Bawang putih Bawang putih Ngupasnya Dikupas Digeprek ya Digeprek Nah Nah Digeprek Digeprek Jangan lupa diaduk Garlic butter Jangan lupa diaduk Kita mau bawang bombaynya ini Nice and soft Nice and soft Dan juga tidak warna coklat Kita gak mau bikin Brown onion ya Bawang putih Kita langsung chop Secara halus Oke Untuk kalian nge-chop di rumah Knife skill Untuk knife skill ya Pisau Kalau kita mau chopping Supaya gak kena tangannya Jari naik semua Yang naik itu cuman bagian pisau ini Depannya ini Mata pisau yang di depan ini Stay Stay di chopping board Tidak naik Jadi klingkingnya ini Ngetril sedikit Klingkingnya Jaduk Stir Api kecil ya Ingat Kita mau bawang bombay ini Kemasak dengan soft Sampai air Dan juga jusnya itu keluar Baru kita masukin Bawang putih Kenapa kita masukin Bawang bombay dulu Sebelum bawang putih Karena bawang bombay Memiliki kadar air Yang tinggi Jadi kalau misalnya kita masak Menumis bawang putih terlebih dahulu Bawang putih otomatis akan Burn Akan menjadi pahit Kita gak mau itu ya Kita masih mau nice and juicy Oke Masukin Boom Diaduk Secara merata Mulai wangi kan ya Mulai wangi Saya cuci tangan dulu Butter Kurang lebih Ini ada 75 gram Kita akan masak Dengan butter Bukan butter ini ya Bukan butter ini Ini butter Bentega ini Benar-benar bentega Nah Kenapa butter dimasukin sekarang Sebelum Kita mau infuse Rasa kaldu Nanti apa Kita mau menginfuse Dan juga Masak onion Dan juga garlic Ini dengan mentega Supaya nice and soft And creamy Dan juga Pedasnya udah hilang Tapi rasanya lebih Mantep ya Jangan terlalu tinggi Apinya nanti akan kebakar Akan Rasanya akan pahit We don't want that Kita gak mau itu Kalian gak percaya Ini adalah resep Di Mangkoku Ini saya buka resepnya Supaya kalian Kalau misalnya di rumah Yang bilang Mangkoku mahal Kalian bisa belanja Ya kan Kalian bisa Apa namanya Masak sendiri Terus kalau misalnya mau jualan Silahkan jualan Gak masalah Bisa dilihat juga Butternya mulai memasak Dengan perlahan-lahan Bawang bombay Dan juga bawang putihnya Jadi ini nanti kita infuse Kurang lebih ter-confit Kemasak dengan lemak Kita mau bawang Kita tahu Apa namanya Selesai dari mana Nanti kita lihat Bawang bombaynya ini Akan soft Gak burn Gak crunchy Bawang putihnya ini Juga akan Apa namanya Sangat lembut ya Jadi kita masak Api kecil Selagi ini masak Udang Udang kita akan peel Cari udang itu Yang masih Bau lautan Bukan amis Amis itu menyengat ya Bau amis itu Bau menyengat Bau tengik ya Kita mau cari udang itu Yang warnanya masih Kepalanya Masih Apa namanya Ini apa Warna Gak butek Gak berlendir Terus warnanya masih orannya Bagian kepala sini Ini sangat penting Nah Kita akan penting udangnya Bagian kepala Dipencet Diputer Bagian ekor Dibuka Tuh Kalau kalian di rumah suka masak-masak Sering masak-masak Ini bagian ekor ini Kita masak Bagian kulit-kulit Dan juga kepalanya Kita simpan Kita frozen Kita taruh di freezer Kita bisa bikin stock Ya Bisa bikin kaldu Tuh Ini mangkoku kan Mangkoku ini Mangkoku berat Sayang punya kok Oke Udang Dikopek Tarik Lagi bawah Lepas Nice and fresh Kita kopek Make sure Gak ada yang nempel juga Secara perlahan-lahan Itu udah mulai soft Baru kita tambahin Kaldu Saya pakai chicken stock Chicken stock itu Kaldunya Dibanding Beef Lebih Lebih soft Dan juga netral Jadi kalau misalnya buat seafood Buat Hidangan seafood Dan juga hidangan Buat beef stock itu Chicken stock ini menambahkan Rasa umami Rasa yang lebih Gurih ya Setelah itu nanti saya tunjukin Cara Keluarin Kotorannya Kalau ada kotorannya Kalau enggak ya Kita bisa cek Dengan cara yang saya akan ajarin Nah Setelah dimasukin stock ini Kita bisa Temperatur tinggi Direbus Ya merebusnya Nah kalau misalnya sekarang Dibikin mendidih Enggak masalah Karena apa namanya Udah ada liquid yang masuk Udah ada stock yang masuk Jadi kita bikin Kita rebus Sampai semua rasa Dari bawang putih Bawang bombay Dan juga mentega ini Ngeblend jadi satu Kenapa youtubenya lama Kemarin lagi sibuk Lagi sibuk di acara masak satunya Yang di TV Nah sekarang Lagi ada break Sedikit-sedikit gitu Dari kerjaan Bikin youtube Ya kan Baik loh kita tuh Demi konten Nah Daripada kita prank-prank Ya kan Prank apa kemarin Prank gojek Grab Ya kan Driver ojol Di prank gitu Coba prank saya Berani gak Nah prank balik kamu Nah undang Begitu banyak Udah selesai Dikupas Satu-satu Yap Boom Terakhir Cuci Cuci tangan Ini Mixing bowl dari Oxon Yang dari kemarin-kemarin Di endorse Tuh Praktiskan Tum Langsung tutup Langsung taruh mana Taruh freezer Bot kaldu Oke Balik lagi ke garlic butter kita Udah sangat wangi Sangat harum Wangi dan harum Tapioca Maizena Kita ambil aja Satu sendok makan Tepung maizena Gunanya apa Tepung maizena Gunanya Untuk membuat Saus ini Lebih kental Kasih air Diaduk Kemarin ada Ada yang tanya di youtube Ada yang tanya di bagian komen Perbedaannya Apa namanya Kegunaannya ini Itu apa sih Bahasa Indonesia Bahasa Inggrisnya Itu apa Dan di dunia kuliner Perbedaannya ini Dengan bechamel Itu apa Slurry Itu adalah tepung maizena Tapioca Dengan air Kita akan mengentalkan Di garlic butter kita Atau di sauce Itu biasanya digunakan Di hidangan-hidangan Asia Saus-saus gitu Kebanyakan masak pakai ini Tapi kalau misalnya di Eropa Di western Kita pakai bechamel Atau roux juga ya Perbedaannya Kita pakai air Dengan tapioca Yang mereka pakai itu Adalah tepung Dengan susu Kita masak Kita rebusin Make sure diaduk Kalau enggak nanti Tepungnya akan mengumpal Di bagian bawah Nah tuh Langsung kental kan Kita memang mau Saus ini kental Supaya apa Nanti saya tunjukin Nah Tapi udah kecil Jadi bisa dilihat Sausnya ini itu Lebih kental Tuh Iya kan Kurih Sausnya ini kental Kenapa kita mengentalkannya Karena Kalian tadi lihat Ini adalah perbaduan Dari butter Mentega Yaitu adalah Fat Dengan kaldu yang air Minyak dan air itu Tidak bisa bergabung Jadi satu Ya Bagaikan langit dan dunia ini Bumi Tidak bisa menjadi satu Yang mempersatukannya itu adalah Mengeratkannya itu adalah Masena tersebut Gitu Nah Jadi ini sudah Menjadi saus Yang kental Didiemin dulu Kita akan mengecek Udang ini Kulitnya Eh bahas Kotorannya Kita akan cek kotorannya Gimana caranya Ambil garpu kecil Boleh di zoomin Kalau mau Kita cek Pakai ujung garpu Dilihat Diminggirin Tengah-tengahnya Tuh Ini bersih Tidak ada kotorannya Kita cek lagi Kotorannya bisa Diangkat Kita langsung masak Udang yang sudah Dibersihin Dipinahin dulu Lanjut 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 Nah kita akan Masak ini rame-rame Karena kita akan nanti Makannya rame-rame Iya gak Udah jadi ya Sausnya udah jadi Ini bisa disimpen juga Kalian bisa simpen Dinginin Seminggu di kulkas Frozen 2-3 minggu di kulkas Terserah Kita akan masak Udangnya terlebih dahulu Dengan minyak Siap Make sure Pan Panas Terus kita akan masuk Masukin udangnya Baru masukin sausnya Gak usah di seasoning guys Gak usah di seasoning Kalduin kaldunya itu Kan udah asin Tapi kalau misalnya kurang garam Ya silahkan Tambahin garam Gak masalah No problem Nih Udang seger itu Ininya merah 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 Aduh Niprat Udang seger itu merah Yang gak seger itu Warnanya hitam Dan baunya Menyengat Kalau dimasak Kita masak Udangnya warnanya berubah Semua sisi kita balik dulu Setengah matang Dibalik udangnya Sisinya Bam Udah kan warnanya Udah berubah Udah berubah Saatnya kita untuk Sausnya Boom Kita akan masak Dengan sausnya Terus apinya dikecilin Oh Ini terlalu kental Gak masalah Gak masalah Gaks Gak masalah Kan saya selalu ada air disini Kasih air Tuh Gunanya air ini untuk apa Untuk Memasak secara soft Supaya Tidak Gosong Tidak terlalu Kental Ya Lihat Dibikin mendidih lagi Nanti kan otomatis Kalau misalnya dikasih air Adonan garlic butter Ini lebih cair Lebih cair Kalian Suka-suka kalian Dengan konsistensi Gimana Lebih kental Lebih cair Itu semua Preference kalian Otomatis dimasak Lebih lama Menguap airnya Adonannya Stausnya Lebih kental Gitu ya Oke Boom Dilap dulu semuanya Supaya rapi Oke Kita akan nanti sajikan Sebelum kita sajikan Selalu dengan Herbs favorit saya Ini adalah daun Chive Nanti kita pakai Daun parsley juga Stausnya diminggirin Disimpan Untuk chive Dibinggirin dulu Diaduk Perhatiin Kita cair Kita potong Potong Banyak mudah kan Sangat simple kan Ini kalian bisa Taruh diatasnya mie Kalian bisa Taruh diatasnya Spaghetti Kalian bisa Bikin pasta Bikin nasi goreng Semua Jadi enak Tuh Daun chive Dibalikin lagi Nanti akan tumbuh Kekentalannya Udah oke Sekarang nyicip Rasanya gimana Mati no Enak Sup Iperan Iperan dikit Gak apa-apa Oke Nah Ditotok Ditata Dengan rapi Ditata Sesuai dengan Konsistensi yang kita Mau Sendok lagi Digeser-geserin Supaya merata Udangnya Slomo lagi Ya Kenapa kok Warnanya Warnanya Orangnya Orangnya Gitu Karena itu Udangnya Kemasak Dan menumbahkan rasa Di butter Sini Butter tersebut Setelah itu Kita ambil daun parsley Daun parsley Cara metiknya gimana Bukan satu-satu gitu Seperti cangkang Tuh ya Daunnya aja Lagi Mau lihat Seperti cangkang Kita petik dulu Nih Tangan Seperti cangkang Gini Sep Tarik Tuh ya Cukup Cukup Pasli ini Kita remes Pelan-pelan Baru kita potong Chop Dan jadilah Chop Parsley Satu sisi Sisi satunya Dan ini Kita ambil Kita angkat Kita taburin lagi Pakai chop Parsley Ngerapiin dulu Beres-beres dulu Diberes-beresin Dan yang terakhir Cabai bubuk Cabai bubuk Supaya menambahkan rasa spicy Pedas-pedas gitu ya Gurih Nah Jadi ini Kalau misalnya Kalian mau makan Nggak harus pakai udang juga Kalian mau pakai Cumi goreng bisa Ikan ditepungin juga bisa Sausnya aja dibikin Kasih telur Taruh di atas nasi panas Juga bisa enak Kentel-kentel gitu Buat saus spaghetti Bisa pakai cumi Bisa pakai ikan Bisa pakai udang Kerang pun juga bisa enak Pakai kerang Kerang batik Kalau bisa membuat Ya lebih cocok ke seafood sih Kalau kurang gurih Bisa ditambahin lagi Pakai jeruk lemon Oke ini udah beres Garlic butter prawn Kalian bisa pakai Daun chive Daun parsley Ataupun daun coriander Daun coriander itu Daun ketumbar Atau daun Wansui 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 Ya Bisa juga pakai Cabai bone Cabai bone itu Mau level seberapa Enak buat nambahin pedas Saya kasih chili powder Nah Ini Kalau misalnya kita Makan tengah Ini jadi main course besar Bisa dimakan dengan enak Kalau kita ada spaghetti Rebus aja spaghetti Taruh di atasnya Ini taruh di atasnya spaghetti Kalau kita ada nasi putih Nasi putih aja Dicentongin seperti ini Endul Enak Ini adalah menu yang ada di mangkoku Slightly berbeda Of course Di mangkoku udangnya lebih kecil-kecil Supaya dapat lebih banyak Setiap gigitan dapat Makannya juga rapi Gak rempong Gak berantakan Ini kalau misalnya makan di rumah Seperti ini Of course Di mangkoku pasti bayar Kalau disini Kalian bisa beli Belanja Nyicipin Belanja bahan-bahan Di pasar Di supermarket Substitute Buat mentega Mungkin bisa pakai margarin juga Tapi lebih gurih Pakai mentega Ada pertanyaan Dan lain-lain Gak usah terlanya-tanya Nikmatin aja Sicipin aja Like Subscribe Alhamdulillah Ini adalah menu Garlic Butterfly Bye